Sebelumnya, Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto meninjau langsung lokasi pengungsian erupsi Gunung Ibu di Desa Gamici, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Kedatangan Kepala BNPB untuk memastikan kebutuhan para pengungsi terpenuhi. Dalam kunjungannya di tenda pengungsian, Kepala BNPB juga memberikan bantuan langsung secara simbolis. Bantuan tersebut berupa family kit, matras, selimut, dan paket sembako, serta masker yang diberikan 10 orang perwakilan dari pengungsi secara simbolis. Sebanyak 16 ton bantuan logistik telah disiapkan BNPB untuk memenuhi kebutuhan pengungsi. Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto mengatakan saat ini status darurat erupsi Gunung Ibu diperpanjang hingga satu minggu ke depan. Menunggu level Gunung Ibu menurun. Terus turun, kemudian kemarin siang naik sedikit. Nah ini makanya kami bersepakat belum bisa menurunkan status gunung. Kita lihat satu minggu ke depan, kalau nanti dari PPMPG menyatakan sudah dinyatakan menurun, bisa kembali normal, statusnya akan diturunkan ke level 3, maka para pengungsi baru bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.